Halo guys, ketemu lagi dengan saya Erwin. Hari ini kita akan menyelesaikan Dance Frost Fortress TR-10. Untuk heronya, tankernya kita menggunakan Adele, lalu healernya Karin. DPS utamanya kita menggunakan Rassel. Lalu suppressornya kita menggunakan C-Shin, level 48 Shin saya. Lalu untuk formasinya kita menggunakan tactical level 8 dan badnya Valdur. Oke, mari kita lawan sekarang. Ini kalau kalian berhasil menang 2 kali, dapat hero merah ya. Ini ada questnya, kalian bisa cek nanti di tap quest. Untuk strateginya, kalian puluh dulu, harus lari ya, jangan dipukul dulu. Nanti dia akan DPS 1 orang, lalu akan mengeluarkan skill pukulan sekali, lalu frozen blast. Karin lari dulu, lalu DPS di belakangnya lari lagi, dia bakal ngecas ke depan. Jadi patternnya sama, lalu dia akan summon Code Wind Blade ini. Kalian hindari juga, baru di DPS. Nah, setelah ini kalian bisa tanker beberapa saat ya, enggak seberapa sakit, kecuali Karinnya. Karinnya sendirikan, jadi jangan dikabung. Oke, habis ini dia akan summon ini, Ascent of Coltive nanti dia akan summon seperti batu-batu yang terbang itu. Itu harus dihancurkan ya, soalnya kalau enggak dihancurkan dia semakin banyak, semakin slow kalian. Jadi, hancurkan sedikit demi sedikit ya. Misalnya seperti saya ini, jadi Karinnya saya buat hancurkan batu-batuan. Yang lainnya, mungkulin si boss ya. Biasanya Shin otomatis nyari ya, nyari batu-batuan. Tapi kalian harus hati-hati, kalau kejauhan nanti Shinnya enggak bisa surprise dia. Jadi harus kalian pinter-pinterin jantur jaraknya Shin ya. Jadi kalau kadang saya punya saya lagi diam, lagi mungkulin batu ini si hafalannya perlu disuppress. Jadi suppressnya telat, akhirnya kita kalah gitu guys. Ini icebreaking spek, hindari lagi ya. Ini termasuk susah, dungeon yang susah ya dibandingkan yang lain. Ini, kita DPS lagi. Ini guys, ini bisa ditipui semua ya. Jadi, ini Colbyn Blade dihindari dulu. Jadi avalates ini dia akan berapa kali skill itu harus dihindari, lalu dia akan skill yang enggak perlu dihindari. Jadi, Ascent of Colt ini summon lagi, summon batu lagi. Jadi, kalian lari dulu, lari. Habis itu dia akan frozen blast. Ini, pukulin batu-batunya ya. Dicecil sedikit-sedikit. Nanti kalauannya semakin banyak, kalian larinya semakin pelan. Jadi, kalian harus dihancurkan ya. Nah, ini Shin saya sudah menghancurkan batu-batu. Nah, gini guys. Nah, ini kalau dia sudah lari ke pojokan ini, dia bakal ultimate. Jadi, hati-hati scene-nya, jangan berjauhan. Kalau scene-nya terlambat, surprise, nanti kita malah kalah ya. Nah, ini scene-nya ke surprise, malah wrestle-nya yang mukul batu. Jadi, enggak ada damage-nya. Jadi, kalian harus pinter main yang target lock ya. Itu guys, kira-kira. Ya, kita DPS lagi. 50% lagi. Colbyn Blade dihindari dulu. Ini selama kita menghindar, kita bisa menghancurkan ini sisanya. Itu kalau kalian enggak dihancurkan, juga dia bakal hilang sih. Terus nanti dia akan sumon baru lagi ya. Ini, Procell. Pukul aja kalau Procell, enggak apa-apa. Procell itu akan sumon yang di lingkaran tanah ini. Jangan berdiri di atas lingkarannya. Kalau kalian berdiri di atas lingkarannya, pasti mati. Jadi, hindari aja. Selama enggak ada cash-nya, kalian bisa tahan. Gini guys, ini 32% lagi. Ini termasuk susah, soalnya kita harus lari-lari dulu kan. Soalnya keburu race duluan kalau kita enggak pukul. Jadi, kalian usahakan gunakan hero yang damage-nya sakit. Sedangkan scene saya ini polos ya. Jadi, patahnya polos. Kalau kalian punya scene biru yang di GB, buat PVP itu enak lagi di sini. Jadi, scene sama Russell sudah pasti menang ya. Nah, ini berhubung saya yang DPS utamanya cuma Russell, jadi agak lama bunuhnya. Ini scene saya cuma itemnya aja, tapi enggak ada potennya. Jadi, agak lama ya. Nge-pass waktunya sama dia Riggs. Ini kita DPS lagi, guys. Nah, itu scene saya otomatis mencari batu. Itu kalau dibukul scene cuma sekali langsung hancur ya. Tapi kalau Karen yang mengukul melu batunya, mungkin 3x-4x hit baru hancur. Ini DPS lagi. Action of call ditahan aja. Itu cuma sumban batu. Ini sudah tinggal sedikit. Jadi, kita fokus aja ya. Prostent blast harus dihindari ya, guys. Kapan hari saya tinggal sedikit, lalu saya TB aja langsung mati semua. Jadi, harus dihindari. Ini S-breaking spec. Hindari lagi. Jangan ambil resiko. Nah, ini kita DPS lagi, guys. 3%. 1%. Dan kita bakal menang, guys. Oke, kita menang. Ya, silahkan mencoba. Semoga berhasil. Kalau berhasil melawan ini 2x, kalian akan mendapatkan hero merah. Saya dapat Karin lagi. Sedihnya. Oke, kira-kira begitu aja, guys. Buat saya kali ini. Tolong di-like, di-comment, dan di-subscribe. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye, guys. Bye-bye. Thank you, thank you. Bye-bye.